Dalam Islam tidak ada toleransi beragama, tidak ada Toleransi agama tidak ada dalam Islam Tidak ada Kita harus mengajak umat Islam ini untuk masuk Kita mengajak manusia ini untuk masuk ke dalam agama Islam Jadi kalau ada orang Yahudi, Nasrani, apalagi serain itu Konghucu atau yang lain, Buddha, Hindu, yang lainnya Kalau mereka tidak masuk ke dalam agama Islam Maka mereka pasti menjadi penghuni neraka Yang harus kita terus ingat dan kita yakini Agama Islam satu-satunya agama yang hak Selain Islam tidak akan diterima oleh Allah Harus kita yakin, si yakin-yakinnya Islam satu-satunya agama yang benar Selain Islam tidak akan diterima oleh Allah Harus kita yakin Karena banyaknya orang-orang Atau da'i-da'i yang mengajak kepada Bahwa semua agama itu baik Semua agama itu benar Ya dari orang-orang liberal dan yang lainnya Kita harus menjelaskan kepada umat ini Bahwa agama yang hakanya satu agama Islam Dasarnya apa? Dasarnya apa? Dalilnya apa? Terus dasarnya apa lagi? Siapa yang bisa baca ayatnya? Barang saya mencari agama selain Islam Tidak akan diterima oleh Allah Dan di akhirat Termasuk orang-orang yang merugi Dalam Islam tidak ada toleransi beragama Tidak ada Toleransi agama tidak ada dalam Islam Tidak ada Kita harus mengajak umat Islam ini Untuk masuk Kita mengajak manusia ini Untuk masuk ke dalam agama Islam Jadi kalau ada orang Yahudi, Nasrani Apalagi serain itu Konghucu atau yang lain Buddha, Hindu, yang lainnya Kalau mereka Tidak masuk ke dalam agama Islam Maka mereka Pasti menjadi penghuni neraka Pasti Jadi kalau Setelah diutusin Nabi Muhammad SAW Kemudian mereka tidak masuk ke dalam agama Islam Maka pasti menjadi penghuni neraka Dalilnya apa? Yang tadi ayat dalam surah Al-Imran Ayat 85 Yang kedua adalah Yaitu Nabi SAW bersabda Dalam hadith yang sahih Yang diriwayatkan oleh Imam Muslim Dalam sahihnya Dari sahabat Abu Hurairah Radiyallahu'an Nabi bersabda Demi Allah Yang diri Muhammad di tangannya Tidaklah mendengar aku diutus Siapa saja Apakah dia Yahudi Atau dia Nasrani Kemudian dia tidak beriman Dengan apa yang aku bawa Maka dia pasti menjadi penghuni neraka Pasti Kalau ada Yahudi atau Nasrani Apalagi selain itu Dia tidak masuk ke dalam agama Islam Dan mati dalam keadaan Kafir Maka pasti menjadi penghuni neraka Jelas itu Dalil Jadi tidak ada orang mengatakan Jalan menuju surga itu banyak Orang mengikuti agama Keyakinan masing-masing Tidak apa-apa Tidak bisa Harus dengan Islam Sebab tidak akan masuk surga Kecuali orang Islam Innahu La yadkulul jannata Illa nafsun muslimah Dalam hadith yang sahir Bukharin Muslim Sesungguhnya Tidak akan masuk surga Kecuali orang Muslim Ada hadithnya disini Di halaman 129 Innahu La yadkulul jannata Illa nafsun muslimah Tidak akan masuk surga Kecuali Orang Muslim Jadi harus Islam dulu